Halo teman-teman, salam sehat selalu. Dua klub Inggris mengawali langkah pertama mereka di UCL untuk babak leg pertama dengan gemilang. Manchester City di kandang sendiri di Itihat menang melawan tamunya ATM, walaupun dengan susah payah tapi bisa mendapatkan kemenangan 1-0. Sementara Liverpool mengalahkan Benfica dengan sangat telak 3-1 di Stadion Dalus. Dari dua pertandingan ini saya akan membahas mereview pertandingan antara Manchester City menghadapi ATM. Nanti setelah ini, setelah konten ini kita akan bahas lagi keberhasilan pasukan Jurgen Klopp saat menghantam Benfica dengan 3 gol. Oke, saya akan lebih dulu berbicara tentang keberhasilan dari pasukan Pep Guardiola di kandang sendiri. Menjamu ATM, ini tidak mudah. Saya sudah bicara kemarin bahwa bukan ATM ini bagus dalam hal mereka memberikan perlawanan untuk jual-beli serangan atau bermain secara terbuka tetapi bagaimana ATM memperagakan tentunya dengan pelatih mereka. Diego Simeone menerapkan pola yang memang pragmatis. Mereka pasti akan bertahan. Dan kalau bilang lebih bertahan, mereka memang tidak ingin untuk kalah. Paling tidak maksimal target ATM datang ke Itihat adalah imbang. Itu yang dicanangkan oleh Simeone. Syukur-syukur mereka bisa mencuri kemenangan. Tapi sangat berat menghadapi tim yang punya lini serang yang bagus. Punya kedalaman kuat yang oke seperti Manchester City. Kuat dalam hal memegang bola. Mengendalikan permainan. Mengontrol permainan. Dan ini memang sulit untuk bisa ditandingi oleh ATM. Jalan satu-satunya bagi ATM adalah bertahan. Kalau boleh partir bus. Dan ini yang terjadi. Dari strategi atau dari taktik permainan saja sudah bisa kelihatan ketika opsi yang diberikan oleh Simeone. Ini langsung dengan 5-3-2. Jelas sudah langsung bertahan. Dengan 5 pemain belakang yang berdiri di depan yang oblak. Penjaga gawang terbaik dari ATM. Versaiko di kanan. Renan Lodi. Yang ada di kiri. Kemudian ada Reinaldo. Ada Savic. Yang berada sana. Ada Filipe. Walaupun tidak ada Jimenez. Ini sudah membentuk 5 pemain yang memang dikhususkan untuk bisa menahan semua serangan dari Manchester City. Simeone tahu mereka sulit untuk melawan bermain agresif terbuka. Paling tidak hanya menunggu bertahan total dan counter attack. Padahal mereka punya 2 pemain yang bagus sebenarnya. Hoao Felix dan Antoang Grismang. Yang berada di depan. Tapi ini pun seakan terisolasi 2 pemain ini. Tidak berkutik. Tidak berdaya sama sekali. Tidak mendapat ruang untuk bisa melepaskan tembakan ke gawang Edith Moraes. Tiga gelandang juga harus bekerja keras. Koke, Kondogbia yang dimainkan ini termasuk dengan Llorente ya. Sudah bekerja dengan keras tapi mereka tidak mampu mengimbangi. Bagaimana 4-3-3-nya yang dilepas oleh Pep Guardiola. Seperti biasa. Siapapun yang dimainkan pasti kendali serangan akan dimiliki oleh Manchester City. Yang kita bisa melihat tanpa Kyle Walker pun mereka oke-oke aja. Cancelo dipindahkan ke kanan. Masih punya Nathan Ake disana. Ada John Stones dan Aymeric Laporte. Berdiri di depan Moraes. Tiga gelandang pertama yang dimainkan disana. Ada KDB. Ada Rodri. Dan juga ada Igai Gundogan. Di depan ada Sterling. Terus kita bisa melihat ada Mahrez. Kemudian ada Bernardo Silva. Yang dimainkan. Ini starting eleven terbaik. Apalagi yang ada di bench yang masuk ya. Dan memang kalau bisa kelihatan. Inilah kesulitan yang selalu dihadapi oleh Manchester City. Mereka memang menguasai penuh. Sampai 71 persen. Dengan 29 persen disisakan untuk ATM. Namun serangan demi serangan itu seakan-akan bentuk sangat kuat pertahanannya dibangun oleh anak-anak ATM ini. Dan pasti pemain-pemain seperti City. Ini akan selalu dibuat frustrasi. Boleh tekanan akan datang secara bergelombang. Bahkan sepertinya gue hanya menunggu waktu. Kalau melihat dari intensitas serangan yang sangat tinggi dibangun oleh anak-anak City. Namun sejak di bawah pertama pun City mengalami kesulitan berat. Untuk menembak satu kali aja ke gawang ATM itu mereka tidak dapatkan di bawah pertama. Karena begitu disiplin, begitu kuat dalam menjaga daerah, menjaga orang dari pemain-pemain ATM. Ini sangat baik sekali kalau bisa dilihat ya. Rapat sekali mereka. Mereka tidak bisa memberikan ruang tembakan kepada pemain-pemain City. Sehingga memaksa pemain-pemain City harus bisa melepaskan dari luar kotak binati. Karena begitu sulit ya. Begitu dalam mereka bermain ATM ini. Nah tugas dari pemain-pemain ATM adalah ingin membuat pemain-pemain City ini frustrasi. Sehingga menggoyahkan mental pemain-pemain City. Untungnya pemain-pemain City ini sudah tahu. Sebelum bermain mungkin mereka sudah tahu. Dan Pep pasti memberikan banyak pengarahan terhadap tim Aswanya untuk tetap sabar. Mereka akan menghadapi benteng pertahanan yang sangat kuat akan dibangun oleh Diego Simeone. Dan ini perlu ketenangan. Perlu kesabaran. Tidak boleh buru-buru. Dan itu yang terjadi di bawah pertama dan kemudian di bawah kedua. Pep melihat situasi dan kondisi ini harus diubah dengan cepat. Ada plan B yang dimainkan ketika plan A ini tidak jalan. Nah plan B itu apa? Dia harus menghentikan beberapa pemain yang dia lihat memang sulit untuk bisa membongkar pertahanan lawan. Karena City itu hilang keseimbangan mereka bermain. Ketika di bawah pertama agak sulit mereka untuk bisa masuk lebih jauh ke dalam. Kreativitas tidak ada. Ketajaman untuk mencangka gol pun hilang. Sehingga ini perlu dilakukan oleh Pep. Dan Pep ini kan selama di pelatih yang sangat cerdas, sangat tahu untuk melihat situasi dan kondisi. Dia perlu untuk memenangkan pertandingan. Percuma dengan penguasaan bola yang sangat tinggi. 70 persen bahkan sampai 71 persen. Tapi mereka tidak bisa memenangkan pertandingan. Hanya bermain imbang. Ini suatu hal yang fatal. Buat City. City sudah melepaskan sepanjang pertandingan itu 15 tembakan memang. Percuma juga kalau dengan tembakan yang banyak tapi tidak bisa memenangkan pertandingan. Mereka harus bisa mendapatkan kemenangan. Satu gol itu pun dirasakan sangat penting untuk mereka dapatkan. Sehingga bagi Pep ini dia harus menarik itu ada sekitar tiga pemain yang dia tarik di menit 68. Igai Gundogan ditarik keluar. Kemudian dia memasukkan Jack Rilis. Mahrez ditarik keluar. Phil Foden yang masuk. Rahim Sterling ditarik juga. Keluar ya dalam pertandingan. Gapsu yang masuk. Nah tiga pergantian ini seakan menghidupkan. Lini serang bagi City. Karena dengan menguasai permainan memang City seperti saya bilang tadi. Hanya menunggu soal menit saja. Waktu saja untuk bisa membuat gol. Mereka harus dapatkan itu. Walaupun mereka mendapatkan kesulitan. Kesulitan untuk bisa membongkar pertahanan lawan. Dan ketika masuk tiga pemain tadi di menit 68. Foden hanya membutuhkan dua menit berada di lapangan. Untuk memberikan asis, memberikan umpan yang sangat matang. Sangat terukur. Ini asis yang luar biasa yang dilakukan oleh pemain muda City ini. Tenang sekali. Ada empat pemain belakang ATM yang berada di sana. Dan dia memberikan umpan kepada KDB. Dan KDB dengan naluri mencetak gol yang sangat bagus. Kemudian bagaimana ketenangan yang membuat City bisa mendapatkan gol di menit 70. Lewat somtekan kaki kanan dari KDB yang tidak mampu diantisipasi oleh Jan Oblak. Inilah gol satu-satunya. Yang sangat berarti bagi City di Itihad. Dan wajar kalau kita lihat di pinggir lapangan. Di Benz itu Pep Guardiola itu melampiaskan kegembiraan dia yang luar biasa. Bahkan dia membanting botol minuman yang dia pegang itu ke tanah. Karena memang sangat emosional. Dia menunggu momen ini dengan hati yang berdebar-debar. Kapan gol itu bisa tercipta? Karena kesulitan demi kesulitan yang dihadapi oleh anak asunya. Dan akhirnya dengan pergantian pemain ini City mendapatkan hasil yang baik. Walaupun hanya 1-0 memang belum menjadi jaminan dengan 1-0 ini. Karena mereka masih punya tugas berat untuk melakoni laga tandang pada tanggal 14 April yang akan datang di Wanda Metropolitano markasnya ATM. Karena ATM memang butuh 2-0 untuk bisa langsung lolos ke babak semifinal. Tapi sebenarnya dengan 1-0 pun aman bagi ATM untuk bisa memaksakan perpanjangan waktu. Dan siapa tahu mereka bisa memenangkan ketika terjadi adu penalti. Karena mereka punya seorang keeper terbaik mereka. Jan Oblak. Itu yang mereka lakukan. Tapi kalau untuk melihat cara mereka bermain dengan lebih banyak bertahan. Hanya 29% penguasaan bola. Bahkan mereka tidak bisa melakukan satu kali tembakan pun ke gawang City. Tidak ada on target pun bahkan tidak pernah mendapatkan sepak pojok corner kick sepanjang laga. Dimana City mendapatkan 9 kali corner kick. Ini mengembarkan mereka ini sangat sulit untuk bisa mengalahkan City. Walaupun pertandingan kedua bermain di Wanda Metropolitano. Ini pertandingan di Etihad menjadi hal yang terburuk bagi Diego Simeone. Bukan saja mereka memperagakan permainan yang ultra defensif. Bertahan dengan total. Hanya sekali-sekali melakukan serangan balik. Tetapi di sini menggambarkan bahwa mereka tidak bisa membuat tembakan sama sekali. Ini tidak pernah terjadi di era Diego Simeone sejak dia menjadi pelatih bersama dengan ATM. Bahwa mereka tidak memiliki satu pun tendangan ke gawang lawan. Ini fatal apa yang dilakukan oleh ATM bermain dengan hanya bertumpu pada pertahanan dan tidak ingin kalah menghadapi tim yang punya kekuatan dengan penguasaan bola yang tinggi seperti City. Bagaimana juga kalau bisa-bisa melihat Pep ini bukan sekarang saja melakukan hal yang terbaik di mana lawan-lawan yang dihadapi itu tidak bisa membuat gol dan on target. Ketika dia berada di Barcelona pada 2011, dia sudah melakukan ini dengan baik melawan Victoria Pilsen. Pilsen juga tidak bisa membuat tembakan dan on target sepanjang laga. Termasuk Arsenal. Arsenal itu pada bulan Maret 2011 dan Pilsen ini pada bulan Oktober 2011. Dua tim ini juga menghadapi situasi yang sama seperti yang dialami oleh ATM di Itihad kemarin. Tidak bisa membuat sebiji gol tembakan dan on target. Sebelum pada 2012, Real Madrid melakukan hal yang sama saat menghadapi Apul Nicosia saat itu. Dan Apul tidak bisa mendapatkan juga tembakan satu kalipun sepanjang 90 menit melawan Madrid. Dan juga on target. Jadi bagi Pep ini sesuatu yang sebenarnya sudah pernah dia lakukan. Namun yang paling menebarkan, yang paling jantungan nantinya buat Pep adalah menghadapi pertandingan melawan ATM. Karena kalau ATM bisa mencetak satu gol, ini berbahaya. Dengan pertahanan mereka yang kuat, misi mereka ke Wanda Metropolitano ini akan sangat-sangat terbeban berat sekali. Tapi karena dengan kemenangan ini, ini akan lebih nyaman tentunya bagi Siti. Karena Siti akan bermain sama seperti mereka bermain dini hari menghadapi ATM. Tidak akan mengendurkan serangan, Siti pasti akan menguasai permainan. Dan ATM juga akan tampil dengan gaya yang sama. Walaupun mungkin mereka karena harus mengejar satu gol, ATM itu akan bermain lebih sedikit lebih terbuka. Tidak seperti bermain dalam dini hari dengan memang bertahan total. Karena mereka akan butuh gol bermain di kanan mereka. Paling tidak satu gol yang mereka harus dapatkan. Jadi memang harus ada perubahan yang dilakukan oleh Diego Simeone. Untuk bagaimana meracik strategi dia menghadapi Siti. Dan bagi Pep, tetap dengan 4-3-3nya dia akan bawa. Dia akan mengusung ini dengan permainan attacking football yang selalu baik. Selalu menakutkan bagi lawan-lawan termasuk bagi ATM. Dan ATM saya rasa kalau bermain hanya dengan counter attack, counter attack menunggu ini sulit. Untuk bisa keluar dari tekanan Siti. Di dalam pertandingan kedua pun saat bermain di warna metropolitano. Jadi makanya Pep itu bergembira karena mereka bisa mendapatkan walaupun hanya satu gol. Tidak perlu dengan dua gol karena dengan permainan seperti ini menggambarkan bahwa Siti kelasnya ada di atas ATM secara permainan di lapangan. Walaupun mereka hanya mendapatkan dua on target dari 15 percumaan menembak. Satu di antaranya mencetak menghasilkan gol karena pertahanan yang begitu kuat dibangun oleh ATM. Tetapi ini sudah bisa melihat bahwa hal yang sama akan dibawa ke Wanda Metropolitano dan mereka akan menghantam lagi ATM. Paling tidak hasil akhir adalah imbang dan Siti akan lolos ke bawah semifinal. Sebuah perjuangan yang kita akan lihat nantinya khususnya bagi ATM ini di Wanda Metropolitano pada tanggal 14. Apakah mereka mampu untuk mencetak lebih dari satu gol ke gawang Ederson Moraes. Saya masih ragu kalau mereka bermain seperti dini hari. Karena betul-betul sangat buruk penampilan mereka. Dari semua statistik itu buruk sekali ketika mereka melakukan tanda. Dan ini pencapaian yang tidak seperti biasa dilakukan oleh Simeone. Simeone sepanjang karir dia sebagai pelatih bersama dengan ATM. Oke sampai di sini. Review saya tentang keberhasilan Siti untuk bisa memenangkan pertandingan. Walaupun dengan 1-0 yang dianggap sangat penting. Buat mereka merajut mimpi lolos ke bawah semifinal UCL pada musim ini. Kita akan berbicara nanti setelah ini dengan kemenangan Liverpool di Dalus. Ciao!